Teka-teki kasus pembunuhan disertai mutilasi pada 4 warga asal Kabupaten Duga di Timiga Papua diungkap polisi. 9 tersangka ditangkap, terdiri dari 3 warga sipil dan 6 diduga anggota TNI. Kini polisi masih menyelidiki keberadaan R yang mendalangi kasus pembunuhan disertai mutilasi ini. Modus kejahatan ini dilatar belakangi kasus rekayasa penjualan dan pembelian senjata api. Para tersangka menghabisi nyawa keempat korban karena ingin merampas uang tunai 250 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, mereka sengaja membakar mobil korban. Sebagai barang bukti, polisi menyita 4 mobil tersangka, mobil korban, serta sepeda motor. Keenam anggota TNI kini ditahan di Subdempon Timika sedang menjalani pemeriksaan sementara 3 warga sipil di jerat pasal berlapis terkait kasus pembunuhan berencana. Dari pemeriksaan saksi-saksi terkut, ada sekitar 10 tersangka. Dari 10 tersangka itu, 3 sudah diamankan di Polres Timika, kemudian 1 masih DPO, dan 4 diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom. 6 orang diamankan di Denpom. Kasus pembunuhan 4 warga di Timika terjadi 22 Agustus lalu. Dua jenazah korban, Arnold Locbere dan Irigian Nirigi, ditemukan dalam kondisi termutilasi. Sementara dua korban lain, Lemanyon, Nirigi dan Atis, Timin Tanpa, masih dalam pencarian. Terima kasih telah menonton!